Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hampir 13 bulan saya pakai uling rv dan sudah jalan 16.200 sekian hampir 16.300 ini mau tes lagi nanjak ketawangmangu sebelum kita berangkat kita reset dulu odometernya jadi dulu pas baru saya ingat pas baru satu bulan dua bulanan itu saya sering ketawangmangu juga pakai ini habis baterainya itu kurang lebih di 48 persen atau 47 persen kurang lebih segitu ingin saya jadi ini nanti kita tes lagi dengan kondisi yang sudah banyak upgrade tentunya nambah berat dan nambah drag pertama itu dari atas saya nambah rufbok rufbok itu itu enggak begitu berat paling yang 15 kilo 10 kilo terus rufrex eh rufbok rufrex 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 itu besinya perbatang itu paling 4 kilo 5 kilo 2 10 kilo disanggapnya nambah 22 kilo 20 kilo kita buat enteng 20 kilo terus saya nambah speaker sama subwoofer subwoofer itu beratnya kurang lebih di 6 kilo terus pikirnya dua itu upgrade paling nambah magnet sekitar 0,5 is kita bulatkan saja 7 kilo tadi 20 27 terus yang paling berat itu nambah di perdam karena perdamnya habis banyak banget karena di kolong-kolong itu saya pasang perdam rubber batil rubber batil itu per lembarnya satu kilo lebih lebih beratnya dan kemarin itu totalnya habis 18 lembar 18 kali 1,3 lah per lembarnya 18 ditambah 0,3 kali 18 berarti tiga lembarnya satu kilo yo sekitar lima kilo 18-2323 tadi tambah 27 sudah 50 kilo plusnya mobil ini belum termasuk drag dari si rufboknya karena dragnya itu cukup besar juga di atas terus selain itu saya sudah upgrade bannya dari 145 mili ke 155 mili lebih lebar 1 cm terus fileknya juga upgrade ke 14 inch dari bawaannya 12 inch jadi penambahan beratnya itu sudah banyak banget dari velg dari ban dan dari semua yang saya pasang di sini nambah beratnya ya kurang lebih sudah hampir 60 kilo atau bahkan lebih seanggapnya 60 kilo ya jadi dengan berat segitu sudah setara dengan satu orang perempuan berat rata-rata di Indonesia kisaran 50-60 kilo ya itu setara dengan satu penumpang dewasa perempuan jadi ini saya tes tadi berangkat baterainya 96% sepertinya itu paling fair itu misalkan baterai 96% kita Nyalakan AC biar jadi 95 terus saya berangkat tapi ini tadi tidak dari 96 itu jadi ke 95 cuman jadi dua kilo yang seharusnya normalnya itu kalau 96 mau ke 97 mepet 97 itu biasanya jadi tiga kilo jadi ada selisih satu kilo tapi nyewis lah nggak papa itu nggak usah dihitung intinya hanya saya sampaikan informasinya seperti itu nah setelah jalan 16.000 kilo lebih dan saya pakai tiga tiga belas bulan mobil ini bener-bener jadi kaki untuk saya jadi untuk kerja antar anak sekolah bahkan untuk liburan itu mobil utamanya sekarang CRV karena yuk irit terus mobil ini kecil lincah buat nyalep nyalep ya enak buat nanjak tors ini yuk irit cukup dibanding mobil 1500cc buat nanjak nyalep-nyalep enakan ini nanti bisa dilihat videonya gimana saya nanjak-nanjak di tawang mangu di arah sarangan sampai tawang mangu bagaimana intinya daripada mobil 1500cc enakan ini sih tapi kalau 1500cc nya apa itu seperti jazz gitu terus manual mungkin masih enakan itu untuk nyalep cuman kalau manualkan itu capek tapi kalau dibanding 1500cc yang at sekarang itu sekarang itu kan adanya CVT ya seperti jazz seperti Yaris terus Mazda Mazda itu transmisinya apa ya kurang hafal aku cuman kan mungkin jarang juga disini yang pelihara Mazda terus pilihan lainnya Suzuki Baleno Yes itu tapi dibandingkan mobil saya yang dulu seperti Yaris bakpaul terus all new Livina all new R3 all new terios itu enakan ini jauh untuk nyalep-nyalep ditanjakan kurang lebih seperti itu sekarang kita salip dulu datsunnya ini dari tadi lumayan pelan cuman disini terjalannya sempit terus saya masih agak trauma dengan kemarin perjalanan terakhir nyalep sampai turun aspal dan banyak bocor bocor halus tipis ya mungkin pas kenaik aspal yang rajem ini sampai sini sampai turunan daerah poncal itu jalannya turun arah ke utara ini baterainya 79% atau berkurang hampir 20% berkurang 16% kurang lebih mulai lembeyan ke barat itu udah mulai boros karena sudah jalannya sudut manjaknya sudah mulai terasa jadi 1% baterai itu paling cuman jadi dua kilo lebih dikit terus setelah masuk parang arah poncal itu udah boros banget 1% itu udah tinggal 1,5 kg lah jalan tapi nanti dibayar tunas setelah kita pulang ini salah satu tanjakannya ekstrim ekstrim banget ini disini biasanya kalau di depan mobilnya itu kurang fit biasanya disini tuh mobil manual over gigi dan speednya di bawah 10 kilometer per jam ini kita habis beli minum di alfamat sama beli kopi kita lanjut perjalanan Hai jadi biasanya memang kalau kita ketawang-mangu itu mampir alfamat situ beli pental pentalnya enak anengono pental gorengnya itu 5000 dapat delapan pental kuahnya 500an ada yang seribuan ada yang 2000an tahunya seribuan besar-besar soalnya juga seribuan besar-besar tapi rekomendasiku pental yang 500an yang paling worried karena rasanya enak terus pentalnya 500an beli 5000 itu tadi dari rumah belum sarapan udah cukup menganjal perut nanti sampai ke tempat makan yang kita cari sarapan menu andalan kita disana sopiga ini kita sudah memasuki di atas pelawasan udah mendekati ngerong ngerong itu pertigaan kalau lurus nanti blok kiri itu ngerong itu tanjakannya ekstrim itu nanti kalau lewat situ kita kena tiket ke sarangan karena disana ada tiket masuk sarangannya kalau kita nggak mau bayar biasanya disuruh putar balik jadi kita lewatnya kanan lewat lingkar jalan yang lebar kalau lewat ngerong jam segini pokoknya disana itu loketnya tutup sekitar jam 1730 ajan maghrib itu sudah tutup loketnya jadi bisa free naik ke atas tapi kalau jam 7 pagi sampai jam 5 sore kita harus bayar tiket sarangan walaupun kita nggak kesarangan hanya numpang lewat biasanya yang bisa lolos itu pickup-pickup gitu muatan terus cuman 12 orang itu biasanya sup apa itu penjaganya percaya kalau kita bilang kita nggak kesarangan karena kita cuma mau lewat jadi disini ini sudah ada tulisannya intinya kita disuruh lewat muter seperti itu disini sudah mulai padat ini jalannya tapi belum padat banget karena masih pagi masih jam 9 biasanya puncaknya raminya itu jam 10 11 sampai jam 12 anak naik kata wangmangu sarangan itu misalnya rame banget dan sudah banyak bus Elf seperti itu jadi pakai air itu untuk menanjak seperti ini tuh enak banget kalau mobil-mobil 1500 CC rata-rata disini mereka pada buka jendela matikan AC entah itu biar mobilnya lebih kuat lebih enak nanjak atau mereka cari udara sejuk nah ini disini ada Pak Zero yang buka kap mesin overheat atau kenapa atau teraturable kurang tahu ini di depan ada Elf jadi ini agak padat merayap ya di sini kita salib-salib tipis-tipis terius ini teriusnya ini cukup ngebut ini cukup lincah kita membuntut saja di belakangnya di sini tuh sudah mulai terasa berat sih memangnya karena ini nanjaknya sudah mulai curam di sini memang sudah mulai masuk gunung pucuk gunung nah ini tadi Elf nya yang di depan dia pelan karena masih aman kita salib saja di sini jalannya lebar terus tikungannya kalian sini tipis kalau yang ini patah jadi jangan sesekali kalian nyari setelah di tikungan ini walaupun kalau pas beco ya sepi rata-rata itu yang dari atas itu di tikungan sini dia beloknya patah banget di garis atau kadang bahkan aku sering nemuin melebihi garis jadi kalau nyala di situ tuh rawan banget pastikan sebelumnya itu atau nunggu setelahnya aja lah terus di jalan sini ini tuh Alfamat atas laga sarangan setelah itu belok kanan ada cafe Xavier kiri jalan itu jalannya berat banget disitu Hai mobil-mobil disana disitu dia speednya yowes cuman 20-an 25 mentok 30 walaupun dari at dari sini ambil ancang-ancang karena ini tikungan jadi ambil ancang-ancangnya nggak bisa kencang banget itu terinya juga sudah ambil ancang-ancang bisa dilihat jarak dengan mobil saya cukup jauh orang kita kejar Hai di serif ini rv itu untuk tanjakan seperti ini masih cukup mudah tapi kalian harus tahu ya karena air itu enggak pakai pendingin radiator untuk baterai dan motor listriknya jadi kalau kalian geber seperti ini terus biasanya akan muncul logo kura-kura jadi sebaiknya sebelum menanjak seperti ini didinginkan dulu sebentar kalau kalian mau ngeber salip-salip seperti saya tapi kalau kalian santai seperti mobil-mobil biasa seperti ini enggak salip-salip ya nggak papa sih karena kalau kita salip-salip itu ampere di mobilnya itu pasti di atas 250 untuk nyalip karena kita butuh 20.000 Watt ke atas untuk nyalip itu biar enak dan di atas ini ini juga tanjakan yang ekstrim banget salah satu tanjakan yang berat di jalur arah Tawang Mangu buat kalian yang pernah lewat sini pasti kalian tahu depan sini Hai bahkan saya sering nemuin mobil disini mogok atau nggak kuat tanjak disini biasanya minggir udah sampai atas udah sampai daerah mana ya kemarin nah ini setelah musola itu digas sudah listriknya enggak biasanya kalau digas dalam itu 20kw ke atas Nah itu cuman masuk 14 dan setelah itu muncul logo kura-kura setelah muncul logo kura-kura saya sudah disini saya enggak berhenti cuman saya rubah untuk regeneratif breakingnya ke mode yang paling lemah yang lemah itu wik atau apa ya pokoknya ada tiga mode ada yang hard yang nambah listriknya banyak banget medium terus sama yang tipis kenapa saya rubah ke yang tipis itu yang regeneratifnya paling sedikit jadi nanti setelah turunan kayak gini kan turunan sampai jembatan itu dinamonya enggak kerja keras untuk ngisi jadi dia biasanya kalau turunan gitu ngisinya bisa di atas 10kw paling isinya cuman 3 atau 5kw jadi enggak terlalu panas untuk mendinginkan ini tuh salah satu pengalaman saya tanpa berhenti itu aman di kalau pakai rv itu Hai yo harus tahu eh ya kita harus menjadi satu ya mungkin enggak cuman air video semua mobil seperti itu karena ini enggak pakai radiator kurang lebih seperti itu ya Jadi kalian harus tahu selah-selahnya kalau mau nyalip-nyalip seperti saya seperti ini yo saran saya sebelum tanjakan istirahat dulu 10 menit untuk mendinginkan motor listriknya terus sebelum tanjakan ekstrim itu kalian lajunya santai saja nanti setelah tanjakan ekstrim mau salib-salib silahkan itu aman seperti ini saya ini aman sampai atas enggak enggak ada apa itu di becek yang seharusnya keluar 20.000 buat sekian cuman keluar 10.000 atau di bawah 10.000 enggak ada apalagi sampai keluar logo merah atau logo kura-kura alhamdulillah aman jadi itu salah satu pengalaman saya sini tanjakan nya juga lumayan ini ini mobil kelop kegeden ban keberatan roda ya dia agak berat tanjakan sini disini memang berat ini bisa terlihat dari motor ini motor CVT kalau digas pentok larinya enggak kenceng hati tanjakan itu memang berat ini disini termasuk berat nanti di depan situ ada tikungan kekiri sebelum tikungan itu kurang lebih 200-300 meter itu biasanya berat titik berat-beratnya itu disitu ini belok kanan sehenti ya Oh seh abis ini Sian itu tanjakannya berat banget sekarang saya mau cerita tentang pengalaman-pengalaman di perjalanan selama pakai RIV ya Hai jadi selama satu tahun lebih pakai RIV itu ada beberapa cerita dulu pas pertama kali nanjak ke Tawang Mangu baru punya RIV ini Kamis Jumat Sabtu Minggu tiga hari saya pakai ke Tawang Mangu itu saya itu was-was takut karena kan sampai daerah sini itu baterai saya cuman 55% dari berangkat di rumah 100% kalau itu jadi ini nanti pulangnya sampai rumah atau enggak gitu tapi aku kan pernah lihat video yang terima RIV sebelumnya seperti video review Ridwan Hanif seperti itu kalau turunan itu regenerasinya memang nyala dan kapasitasnya itu tidak nambah cuman dia lama banget turunnya dan saat rumah pertama itu benar-benar jadi seperti itu jadi dari atas itu 40 sekian sampai rumah itu masih 40 sekian juga seperti itu terus pengalaman yang kedua tentang keluar tanda di head unit unit di speedometer jadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi ditanjakan yang berat tadi keluar logo warna merah intinya overheat itu cuman sebentar nyalanya selepas Hai keluar merah saya kurangi gasnya itu karena baru overheat baru ibatnya overheated baru nyala mungkin baru peringatan awal belum sampai mobil yang benar-benar nggak bisa jalan itu saya kurangi gasnya dan alhamdulillah posisinya itu sudah sampai di atas udah habis tanjakannya jadi aman tapi kalau masih di tengah-tengah tanjakan yuk mau nggak mau kalian harus berhenti karena saat itu posisinya sore hari terik mataharinya cukup cerah posisinya enggak gerimis enggak hujan atau enggak mendung tapi cukup panas kurang lebih jam 3 sore terus saya juga enggak istirahat biasanya beli pentol di alfamat itu pas pentolnya tutup jadi lanjut dan saya mode ugal salap salip 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 cukup ekstrim jadi itu yang terjadi kalau kalian nanjak pakai rv Hai intinya harus tahu gimana ya menyatukan diri dengan mobil nanti kira-kira kalau main seperti ini becek-becek gas terus main di 21kw ke atas sampai 25 bahkan 29 mobilnya pakai pasti akan cepat overheat kurang lebih seperti itu terus cerita yang berikutnya itu masalah ban bocor kemarin juga sudah saya sharing karena ini mobil pertama saya yang tidak ada ban serepnya cuman ada tayar repair kit jadi disitu ada plus minusnya kalau sobek atau bocornya itu parah atau ban modak atau banderdos kalau kita enggak punya ban serep itu sudah tamat intinya kita harus cari bantuan entah itu kita nyetup orang kita bawa ban kita lepas kita bawa ke tukang ban atau kita nebeng orang atau kita order grab gojek ke tempat tembel ban terdekat untuk kita minta bantuan bawa dongkrak dan lepas ban terus kita ganti ban habis itu kita bawa ke tempat yang kita ban meledak tadi minusnya kalau tidak bawa ban serep itu mobil seperti itu terus keunggulannya kalau nggak bawa ban serep itu mobil lebih ringan satu dua kita akan diberikan cairan tayar repair kit plus pompanya jadi lebih mudah pas Hai ban bocor kita nggak perlu lepas pasang si banyak kita tinggal masukkan cairan pompa penuh si rodanya ini saya mungkin besar agak jauh dikit ya enggak deket-deket banget juga enggak jauh-jauh banget sebenarnya seperti ini tuh agak rawan tapi karena ini tanjakannya enggak ekstrim banget tanjakannya kategori sedang jadi saya berani muntutin di belakangnya nah ini pas kosong walaupun ditikungan tapi pandangannya masih luas jadi langsung aja salib ini sudah sampai titik tertinggi di jalan tawangmangu ya jadi habisin itu tinggal tanjakan tipis tanjakan yang seperti ada di kota-kota seperti itu tanjakan di bawah lima derajat intinya habis ini kita sudah turunan-turunan semua sampai puncak tawangmangu kita menghabiskan baterai 96-51 berarti 45% masih seperti yang dululah kurang lebih karena nanti pulang itu kita nggak habis baterai banyak kita cuman habis baterai kurang lebih 5-6 persen lah karena nanjakan nggak banyak nanti habis ini habis ini nanti kita sudah masuk Jawa Tengah dan setelah itu jalanannya jalanannya full turunan jadi nanti sudah regeneratifnya sudah aktif tadi ada motor nyelonong mungkin nggak tahu ya karena disini itu jalannya kalau dari Jawa Timur ke Jawa Tengah lewat sebelah kiri lewat sebelah Jawa Selatan kalau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu lewat sebelah utara atau sebelah kiri ada dua jembatan disini kalau Minggu memang rame ini tapi ini belum seberapa karena masih jam setengah 10 pagi biasanya anak motor-motor disebelah sini tuh motor-motor empat silinder biasanya banyak setik kayak gitu nah ini sebelah kanan dari atas tadi setelah motor-motor jetik tadi kita belok kiri dan sampai sini tuh full turunan di turunan itu kita bisa ngisi sampai 19.000 Watt kurang lebih kalau kita kita agak kenceng itu tadi kan dari atas sampai tikungan itu lurus kurang lebih ada 700 meter bisa kita bisa agak nurun kenceng Oh ya satu lagi untuk rv itu kalau diturunan ternyata ada triknya jadi kalau kita injek rim tipis itu regeneratifnya bertambah jadi misalkan turunan kecepatan 30 itu 30 itu paling masuknya di 8.000 9.000 atau 7.000 nanti setelah kita rim kita bisa dapat 11 sampai 13.000 tapi enggak lama karena kan setelah itu kecepatannya menurun lebih banyak yang tadinya dari 30 setelah kita injek rim satu atau dua detik itu kecepatannya sudah menurun lebih cepat menjadi 20 lebih dikit ini kita sampai di delau bistro mau cari sarapan sampai sini baterainya masih 51% kita sudah sampai ini udah dekat jah depan situ tinggal belok kanan nah ini sudah sampai lumayan rame itu mobil jip-jipnya juga banyak banget ada bus ini baru datang kayak oke nurunin penumpang terus ini sama pak parkirnya kita disuruh ke utara Wah ada air ivi warna kuning disitu Hai Polat Adi Solo kota ini pemiliknya terima kasih 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 Istri Nini banyak banget busnya penuh dari bawah tadi Setelah di laut bistro sampai perempatan arah gondosuli atau jalan tembus yang baru full bus sampai disini disini itu yang lame laupak ini ya ini memang rame banget disini saya pernah kesini 3 kali tapi tidak di hari weekend itu pun tidak di weekend rame banget cuman kalau weekend ketambahan rombongan wisata seperti ini sangat banyak jadi sangat gak worth it kalau kita kesini weekend kita disini nanjak baterai masih 51% nanti biasanya sampai atas itu paling cuman habis sekitar 5% kalau habis nanti 46 atau 47 nah ini jembatan yang saya bilang tadi jadi kalau dari arah Jawa Tengah ke Jawa Timur itu lewatnya situ tadi ada motor yang merobos lewat jalur dari Jawa Timur ke Jawa Tengah cukup membahayakan sebenarnya cuman disini biasanya jalannya pelan-pelan jadi masih aman sampai sini masih 48% habis ini tuh sudah cenderung turunan ini tinggal jalan lurus sedikit nah ini 47% baterai saya disini jadi dari Delau Bistro sampai atas baterainya berkurang 4% setelah ini sampai rumah baterainya itu gak berkurang yang dulu nah itu yang mau saya tes jadi selain habis berapa persen regeneratifnya masih aman kah masih seperti dulu kah sebenarnya seperti ini tuh bukan pengetesan ilmiah karena kita ngegasnya juga beda-beda terus apa itu sekarang bahannya juga sudah beda tapi kalau nanti sampai rumah masih 47% saya cuman habis 49% berarti sesuai prediksi saya di awal mobil ini lebih boros dari yang dulu kurang lebih 5-10% tapi ini nanti kalau sampai rumah 47% berarti lebih borosnya cuman 1% dibanding yang dulu ini saya potong kanan lewat jalur lama jadi biasanya kalau pulang memang lewat sini tapi kalau nanjak lewat sini saya itu agak ragu karena kadang ada mobil yang berhenti di tengah seperti ini tuh kadang berhenti dia over gigi dan opernya telat atau drivernya kurang pengalaman dan disitu kelemahannya RIV itu keluar karena kalau dari posisi berhenti terus kita gas di tanjakannya ekstrim RIV itu ngekat dia ngasih protek dia mungkin mendeteksinya kalau ini apa itu nabrak atau gimana nantinya terlalu berat jadi sudah ada proteksinya lah kurang lebih seperti itu memang diprotek sama si woolingnya dan mungkin itu bisa diotak-atik dan bisa dihilangkan karena itu ya cuman by software ya seperti relay gitu lah dia digas sudah keluar listrik 20 ribu watt tapi mobilnya jalannya terlalu pelan akhirnya listriknya di cut sudah pernah nyoba seperti itu jadi lebih aman kalau nanjak lewat jalur yang lama karena juga lebih mulus kalau salip-salip juga lebih mudah kalau ini tuh nyalip juga susah mobil itu kadang dia terlalu kanan gitu kita nyalip harus keluar dari aspal sayang rodanya sayang velgnya seperti itulah nah seperti ini simpangan kalau ini udah agak lebar aspal baru tapi yang di atas tadi sangat ngepress kalau kita nyalip itu susah banget seperti itu ya ini tembusnya di mbah jorrisot timurnya mbah jorrisot nah ini kita sudah sampai pertigaan kalau jalur lama itu yang lurus nah disini mobil-mobil kebanyakan juga lurus jarang banget yang lewat sini ini juga lurus mobil ini sampai sini ini saya mau menepi di depan sini karena si kecil mau minta duduk di depan ditemenin mamahnya jadi kita berhenti disini terus mereka pindah ke depan habis itu kita melanjutkan perjalanan lagi biasanya kalau saya pulang malam itu lewat sini lewat arah ngerong ini potong kanan tapi kalau siang apalagi weekend gak bisa disitu ada penjagaan tiket jadi gak bisa nerabes lagi bisanya cuman di tadi yang jalur lama tadi jadi kita muter sini muter ke jalur yang lewat safir lewat alfamat kita dari sini tuh bisa lihat telaga sarangan view nya cukup bagus dari sini ini pas kita pulang jalannya sudah mulai rame banget BD nya langsung kita skip ya ini posisi nurun kecepatan 30 kpc kurang lebih kita dapat di 7 setelah saya injek krim tipis-tipis bisa nambah ke 9 sampai 11 ini tadi di atas juga bolak-balik macet berhenti terus di depan sini kita juga berhenti nih kayaknya ada mobil nyebrang atau orang nyebrang disini berhenti sekitar 30an detik ini saya pulang lewat poncol sebenarnya pengen lewat lurus lewat magetan kota cuman jalannya dari kota ke timur itu jelek kalau dari sini itu cenderung banyak yang mulus sekarang jadi di poncol jalannya sudah banyak yang di asfal baru terus lembeyan ke barat sampai parang itu juga beberapa sudah di asfal baru mulus jadi lewat sini karena mau lewat kota atau lewat sini sampai rumah itu yang dulu baterainya tidak berkurang misalkan dari atas 52 atau 51 persen sampai rumah ya segitu jadi regeneratifnya itu ngisi ini cukup banyak sebenarnya bisa jalan untuk magetan kota kalau lihat magetan kota itu dipotong dari pelawasan kurang lebih masih ada 40 kilo atau 35 kilo itu masih bisa jadi dari atas itu regeneratifnya bisa ngisi di atas 10% cukup banyak sebenarnya ngisinya cuman wooling itu masih kurang pinter dia persentase baterainya tidak bertambah kalau seperti ionic 5 itu sudah bertambah jadi itu salah satu kekurangan dari si riv ini sudah sampai terminal selajipun rogo dan baterainya masih tetap sama di 47% sampai sini jadi kondisinya masih sangat bagus baterainya dari baru dulu sampai sekarang perbedaannya hanya 1% itu pun karena upgrade saya dari upgrade program upgrade velg upgrade pasang roof rack seperti itu ya dan ini sudah sampai dekat rumah udah mempet rumah ini baterainya masih 47% jadi aman cuman habis 49% dari rumah tawang mangu pulang pergi sekian dulu videonya ini sudah asan jadi kesimpulannya kondisi baterainya masih sangat prima prediksi saya saya bisa pakai baterai ini sampai 15 tahun bahkan 12 tahun dengan pemakaian saya yang per tahunnya hanya pakai 15.000 12 tahun sampai 15 tahun itu kalau saya pakai 20.000 per tahun kemarin saya hitung nanti saya buatkan video tersendiri intinya ini pengetesan baterai nanjak tawang mangu dibandingkan dulu saat datang dengan mobil sekarang sudah banyak upgrade variasi dan mobil sudah jalan 16.000 kilo lebih sudah di charger ratusan kali sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di wabarakatuh se Terima kasih.